Oke, kemudian dari pihak terkaya juga belum memberikan identitas seolah agama ini. Agamanya semua muslim? Muslim ya? Pak Margaret ya? Muslim juga? Baik, oleh karena itu dimohon perkenannya yang mulia. Itu yang pojok tangannya yang benar itu, jangan model kayak kobuy ya. Terima kasih. Baik, yang mulia Bapak Ritwan Mansur untuk memandu lapas sumpahnya untuk para ahli agamanya semua Islam. Baik, yang mulia, terima kasih. Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Asrun, Dr. Abdul Khair Ramadan, Bapak Aminuddin Ilmar, Profesor Aminuddin Ilmar, Dr. Margarito Kamis, Khalilul Khairi, Profesor Edward Omar Syarif, Bapak Hasan Nasbi, Bapak Muhammad Qadiri, Muhammad Qadiri, ikuti lafaz sumpah ahli yang akan saya tuntun menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah, sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih, Yang Mulia, kembalikan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dimohon keluar dulu untuk para ahli selain Pak, yang mana dulu ini Prof Yusril yang mau didengar? Pak Asrun atau Ngacak? Yang pertama akan didengar adalah Profesor Andi Muhammad Asrun. Silakan, selain Pak Andi Asrun, mohon menunggu di luar. Untuk saksi, silakan ke depan. Satu, Ghani Muhammad, Andi Bataru Batara Lifu, Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Dr. Andri Supriyanto, Haji Abdul Wahid, Dr. Haji Hasan Sadzili. Agamanya Islam semua, Bapak-Bapak, Muslim, dimohon bantuannya, Yang Mulia, Pak Ridwan, untuk mengambil sumpah para saksi. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bapak Muhammad, Ghani Muhammad, Bapak Andi Batara Lifu, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Haji Abdul Wahid, kemudian Bapak Dr. Aceh Hasan Sadzili, ikuti lapas sumpah saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan para saksi, keluar dulu nanti menunggu panggilan. Yang Mulia, kami ingin menyampaikan sesuatu sebelum diperisahli. diizinkan Yang Mulia. Apa, Prof. Yang Mulia, oleh karena Mahkamah memberikan kebebasan kepada kami pihak terkait untuk mengajukan saksi dan ahli sepanjang jumlahnya sama seperti ditetapkan oleh Mahkamah, maka mohon kiranya diperkenankan sampai dengan ahli yang ke-6 yang diperisah ahli lalu kemudian diperisah saksi yang ke-7 sampai dengan yang ke-12 saksi kemudian ditutup lagi dengan ahli ke-13 dan ke-14. Sengaja kami susun demikian supaya terjadi terdapat sistematika dalam menegakkan sesuatu. silakan. Terima kasih, Yang Mulia.